Pemirsa meskipun telah menjadi tersangka, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK masih melanjutkan proses perlindungan terhadap Barada E. Kini LPSK meminta kepada Polri untuk meningkatkan perlindungan kepada Barada E yang sudah ditahan di rutan Baris Kim Polri sejak Rabu 3 Agustus 2022. Biak LPSK meminta agar Polri memastikan tidak ada insiden keributan hingga bunuh diri. Ikuti dari tribunews.com, hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi. Ia mengatakan jangan sampai Barada E ditemukan dalam kondisi meninggal dunia atau seperti jatuh sakit, keracunan, hingga bunuh diri. Edwin mengatakan bila perlu Barada E dipisahkan dari tahanan lain. Peningkatan perlindungan ini penting dilakukan ngantaran posisi Barada E yang merupakan saksi kunci dari kasus baku tembak di rumah dinas Irjenver di Sambo. Terlebih saat ini Barada E belum terbuka sepenuhnya. Diberitakan sebelumnya Barada E ditetapkan menjadi tersangka dan diduga sebagai pelaku penembakan Brigadir J. Peretapan tersebut dilakukan pasca penyidik melakukan kelar perkara. Demikian informasi terkini. Nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Lai.